yang sudah kita buat sebelumnya lalu kita garis dengan spidol supaya ketika kita percetak yang tidak salah ini pilihan ininya yang tipis bang ya kayu jatinya ya kayu jatinya yang tipis kalau bisa yang sudah kering bedanya apa nih bang kalau ini apa pantulan bolanya lebih kalau kayu jati yang kering lebih efektif dan lebih terarah lebih kenceng juga kali bang ya kecepatannya ya bayangnya kecepatannya bola memantul itu lebih susah diambil sama musuh nah setelah ini baru kita gergaji nih bang ya kita gergaji setelah gergaji nanti dia akan seperti ini setelah seperti ini baru kita agak sedikit ini diampas dulu nih bang kita sempurnakan bentuknya karena masih bentuknya selamat menikmati 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 ini kalau udah jadi baru ini nanti kita pegang takut jajang ini kita bentuk gagangnya seperti ini pegangannya dan hasilnya berbeda kalau pakai kayu jati ini apa lebih lebih kering lebih kering ya pantulannya berbeda ya ini cukup bisa pakai power glue dan eh power glue Bang ini pakai rem korea ya rem korea power glue plus serbuk gergajinya nih dia nempel semua nih diaduk ke selaku yang sudah bolong-bolong oke oke hai hai hai